Mendekati arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan persiapan untuk lancaran arus lalu lintas, sehingga tidak ada kemacetan yang terjadi di Provinsi Jambi saat puncak arus mudik. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman memperkirakan mobilitas masyarakat saat mudik lebaran cukup tinggi, pasalnya pudik kali ini tidak seperti tahun sebelumnya yang dipatasi dengan aturan COVID-19. Terkait hal itu, perlu adanya koordinasi dengan unsur terkait untuk lancaran arus mudik nantinya dapat terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan. Pihaknya juga akan melakukan rapat bersama unsur Verkopimda untuk pengaturan lalu lintas. Pemprov Jambi juga mengeluarkan kebijakan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar tidak mudik menggunakan kendaraan dinas. Keputusan tersebut ditanda tangani langsung oleh Gubernur Jambil Haris. Ini yang dibuat oleh Pak Gubernur untuk kaitannya dengan angkutan. Tapi yang kita sudah kirimkan itu edaran terkait dengan untuk tidak menggunakanan, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik. Sudah ada edarannya dari Pak Gubernur yang diperkarsai oleh dinas perhubungan. Kalau untuk mobilisasi masyarakat sendiri mungkin diprediksi meningkat tidak dari sebelum karena kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan? Ya potensinya sangat tergantung pada tingkat pendapatan. Kalau sudah meningkat saya pikir banyak juga yang mudik, banyak mudik ya. Asal memang arus lalu lintasnya terjaga ya, jangan sampai menyebabkan kemacetan. Ya mudah-mudahan ada peningkatan dari tahun sebelumnya ya, tahun 2024. Lebih lanjut, menurut Syekda Sudirman, persiapan arus mudik kelebaran Indul Fitri ini bukan merupakan hal baru. Sehingga kerawanan yang terjadi saat arus mudik bisa diantisipasi dengan baik. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.